Riri Aprilia Kartin mengaku dianiaya Oknum Polisi Wanita berinisial IR. Riri menuturkan peristiwa itu terjadi saat korban bersama kekasihnya sedang duduk di ruang tamu rumah kontrakannya di kawasan Sukajadi, Pekanbaru. Pelaku yang tak lain kakak dari kekasih korban bersama ibunya tiba-tiba datang sambil emosi. Korban yang ketakutan kemudian bersembunyi di dalam kamar. Si Polwan dan ibu masuk ke dalam rumah sambil teriak-teriak untuk buka pintu kamar bagaimana caranya dia bisa jumpa dengan saya dan terjadi keributan besar di depan pintu kamar dan pintu kamar dibuka karena sudah didobrak-dobrak dan si Polwan dan ibu langsung menjambat, memukul saya, menampar, mencubit saya, dan pacar saya menghalangi saya untuk melindungi saya dari bukuan ibunya. Akibat penganiayaan korban luka memar di lengan dan bengkak di kepala, ia pun melaporkan Oknum Polwan yang bertugas di BNNP Riau itu ke polisi. Ibunya penyidik baik dari propam maupun dari krim um Polo Riau telah menetapkan keduanya sebagai tersangka dan terduga pelaku. Sedari IDR saat ini sudah berada di tempat khusus terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik kepolisian. Hingga kini polisi masih mendalami kasus penganiayaan ini, meminta keterangan saksi, dan memeriksa sejumlah barang bukti. Dari Pekan Baru Riau, Indra Yose Rizal, iNews, melaporkan.